Guna memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bandung memeriksa kesehatan hewan kurban. Melalui tim Satgas Anti Mortem tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan akan menyusuri seluruh penjual hewan kurban di Kota Bandung. Jelang Hari Raya Kurban, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bandung melalui tim Satgas Anti Mortem memeriksa kesehatan hewan kurban di seluruh pedagang hewan kurban di wilayah Kota Bandung. Pengecekan ini dilakukan guna memastikan daging hewan kurban, baik sapi maupun kambing atau domba, aman untuk dimakan. Tim Satgas Anti Mortem ini dibagi menjadi enam tim. Masing-masing tim beranggotakan sepuluh orang. Para Satgas Anti Mortem ini akan disebar ke sejumlah pedagang hewan kurban di Kota Bandung. Bagi hewan kurban yang dinyatakan sehat, petugas akan memberikan kalung yang bertuliskan layak dan sehat. Jika menemukan hewan kurban tidak layak, pemerintah meminta penjual tidak menjual hewa tersebut karena tidak layak dikonsumsi. Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bandung mengimbau agar masyarakat membeli hewan kurban yang telah diberi kalung sehat. Kalau tim Anti Mortem akan bergerak mulai hari ini sampai H-1 itu ada. Jadi ada kurang lebih 16 hari bekerja menyisir para pedagang hewan kurban untuk diberikan kalung sehat. Nah ini kalung sehat ini kami siapkan 35.000 buah. Karena tahun kemarin jumlah 2017 jumlah hewan kurban baik sapi maupun domba yang kita periksa kesehatannya itu berjumlah kurang lebih 28.000. Pemeriksaan yang dilakukan petugas ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bandung, baik yang akan membeli hewan kurban maupun yang mengkonsumsinya.